Dengan lainnya pendengar ya, dan kali ini dari Kabupaten Flores Timur dan juga Lembata Informasi ini untuk adik-adik kita yang ada di Kabupaten Flores Timur dan Lembata Mungkin sedang senang ya, karena ini idola mereka Kak Seto Dan juga idola, termasuk idola kami ini waktu masih kecil sampai dengan saat ini ya Kak Seto Mulyadi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Dari kemarin hingga hari ini berada di Kabupaten Flores Timur dan juga Lembata Apa saja kegiatan yang dilakukan di sana, kami sudah tersambung dengan Kak Seto Mulyadi Yang saat ini sudah bersama RRI, selamat pagi Kak Seto Halo, selamat pagi dengan Mbak Natalia Iya, dengan Desi Pak Seto ini saat ini di mana nih, di Adonara atau di Kabupaten Lembata Iya, kami sudah dua hari di Kabupaten Lembata dan tadi malam dengan perawal nelayan kecil menyeberang ke Adonara Jatah penaman ya Walaupun dalam badan jatah penuh, tapi kita kabur dengan gembira dan langsung juga menghibur anak di satu tempat posungsian Dan ini pagi ini kembali lagi ke Kabupaten Lembata dan mungkin beberapa ini termasuk ke pemapan masal Dan setelah itu kami menyeberang lagi ke Larantuka untuk langsung kembali ke Kupang siang nanti begitu Kak Seto, apa saja kegiatan ini yang diselenggarakan oleh LPAI di daerah-daerah yang terdampak bencana ini Khususnya di Flores Timur, Lembata dan juga nanti ke Kupang nanti Pak Iya, setidaknya kami memberikan dampingan psikososial kepada anak-anak untuk menumbuhkan kembali rasa percaya diri Kemudian semangat dan kemudian membuat mereka kembali tersenyum gembira atau tertawa bahkan Dengan menampilkan kebolehan mereka juga, entah bernyanyi, bermain, kemudian menari bersama Intinya membuat mereka kembali semangat dan percaya diri untuk menghadapi masa depannya Oke, Kak Seto kami ingin tahu keadaan adik-adik kita di sana bagaimana kemarin saat di Jumai, Kak Seto Bagaimana dan seberapa besar dampak bencana ini kepada mereka Ya, sebetulnya juga cukup dahsyat, ya kami juga menanyakan beberapa rewawan yang sudah lebih dahulu di sini Kemudian juga dari warga Tetapi, apa istilahnya, apapun di Tuhan, Alhamdulillah Anak-anak bisa cepat kembali semangat Ya, kami selalu kagum terhadap anak-anak di tempat-tempat bencana ini Manakala mereka mendapatkan pendekatan yang penuh kekuatan cinta, penuh kasih sayang Penuh pemahaman dan pengertian, itu mereka cepat sekali bangkit Dan ini kami juga apresiasi terhadap semua rewawan yang sudah lebih dahulu Atau bergerak, ya Baik rewawan lokal maupun dari berbagai daerah, ya Yang sangat terburi, juga bantuan-bantuan Itu sangat penting Memang satu-duang ada beberapa yang Apa ya, mungkin Bisa-bisa trauma begitu Tetapi, manakala diajak kembali untuk bermain gembira Diajak kembali ke dunia mereka yang ingat itu dunia bermain Padahal mereka lambat mau bisa mulai pulih kembali Ya, jadi kondisinya kemarin mereka sudah bisa ikut enjoy begitu dengan kegiatan-kegiatan yang pasti kembali Ya, menari bersama, bernyanyi bersama Kemudian, ya kami juga selalu terdapat tangkas atau semacam Berpacu dalam melodi dan sebagainya Lagu-lagu lanjut Lagu-lagu nasional Dima kasih tak gentar Kemudian, satu-satu bangsa Apa? Ibu kita kati ini dan sebagainya Mereka kenal tadi lagu-lagu ini Jadi, ya Karena kami merasa sangat terobati ya berbagai Kemarin juga kami menghibur masih dalam keadaan bahasa itu Dari malam itu di sini Tapi, anak senang kami juga Apa? Semacam terobati segala keelolaan yang ada Iya, jadi melihat mereka gembira Ini efeknya bisa sampai ke kasih dan teman-teman yang datang ke sana Iya, iya Iya, kami bahkan kalau ditanya bagaimana Kami banyak berguru di sini Berguru dari kepedulian sama warga Kekompakan ya Apa ya Ya, persatuan mereka itu sangat-sangat Mengerikan sekali, begitu Dan anak-anak juga saling rukun Saling bersahabat Yang kami banyak berguru juga di kembang ini Kami juga jadi ikut senang ini ya Kak Seto dengarnya Dan sejauh ini Adik-adik kita di sana itu masih membutuhkan apa Kak Seto? Iya, di beberapa tempat Bahkan yang kami sadar Bahkan di Kupang sendiri Mungkin ya mereka semuanya Kok lebih banyak ke daerah malah Karena itu di tempat ada yang mengatakan Kami tidak mempunyai tenda Tidak mempunyai tenda Kemudian juga Jatuhnya ibaratnya selimut Kemudian pakaian layak Pakai dan sebagainya itu Masih-masih diputuhkan Selain juga tentu Apa yang makanan yang bergisi ya Begitu Jadi kemarin waktu Kak Seto mengunjungi Yang sudah ini di Lembata Dan di Flores Timur ya Iya Di Lembata dan Flores Timur Adalah di Apa kabupaten Di Adonara Di Pulau Adonara Kondisi mereka Kebutuhan mereka tercukupi Berarti Pak Seto Iya Kami ini berada di pasturan Dan memang masih bertumput sumbangan-sumbangan Jadi kami melihat Kampangnya di sini Cukup ya Jadi bantuan-bantuan dari berbagai Ada BUMN Kemudian dari beberapa Organisasinya dan sebagainya Saya kira Masih cukup ya Yang mungkin tinggal Menunggu penyalurannya Ke tempat-tempat tersebut Ya Baik Kak Seto biasanya Untuk treat Kepada anak-anak korban bencana ini Apakah dengan mereka Menunjukkan ekspresi Gembira dan lain-lain Ini trauma mereka Bisa dinilai Tidak terlalu besar Begitu Atau Seperti apa ini Biasanya Untuk penanganan adik-adik kita Yang terdampak bencana Seperti ini Apakah Adik-adik itu Memang bisa Menyembunyikan trauma mereka Dengan ekspresi Kesegembiraan Atau Gimana Kak Seto sebenarnya Saya melihat Cukup spontan Tetapi yang Yang mohon Tidak diupakan Adalah juga Pelatihan Bagi para orang tua Jadi Ibaratnya kami Kampanyekan Kalau dulu Memang ada Pukul yang disini Istilah di ujung Rotan Ada emas Jadi kalau ada Bapak pukul Tunggu lah Dengan cara Kekerasan Nah kami Mulai juga Kampanye Dialog dengan para orang tua Dengan mengatakan Sekarang Mohon diubah Bukan di ujung Rotan Ada emas Tapi di ujung Rotan Ada rutan Rutan Bukan zaman Jauh di mendidik Dengan kekerasan Sehingga Pelaku kekerasan Terhadap Bahkan Bisa pidana Nah ini Mula kami populaskan Kami ajak Mendidik Dengan kekuatan kita Mendidik Dengan penuh Kasih sayang Kami kemanyakan Mari para Ayah Buda Senyumlah Tersenyum Jadi Ini yang selalu Kami kemanyakan Saya ingat Jangan sampai Pada saat Kami sudah kembali Atau para relawan Kembali Anak-anak kembali Tegang Karena Pertama pendidikan Yang mungkin Kadang-kadang masih Ada nuansi Kekerasan Jadi ini yang Terus kami Coba kemanyakan Dengan dialog Maupun Diskupi Dengan para orang tua Jadi untuk Berkelanjutannya Ini harus Ditunjang dengan Tadi ya Kampanye terhadap Orang tua Itu tersenyumlah Karena Tidak zaman lagi Di ujung rotan Ada emas ya Tapi Tidak zaman ada Rutan Kaseto Ini kan Kaseto Belum bisa Untuk berkunjung Ke semua Tempatan Begitu di NTT Ini pertama kali Datang ke NTT NTT sudah Sudah sembilan kali Sudah sembilan kali Bahkan Ada kejadian-kejadian Dan juga Selalu kami hadir Nah Kalau ke Adonara Dan ke Lembata Memang baru Terutama kali Bahkan Kami sempat Diskusi Melalui Radio Dari Apa Post Kupang Yang ada di Kupang Waktu itu Beberapa daerah Minta kami juga Saya ke Alor Jadi Ya Kami Karena sudah Diatur Karena Kami juga Mungkin harus Segera ke Rumajang Ke Jawa Timur Yang juga Terdampak Sebenarnya Bercara Kepadu Jadi Kami Insya Allah Akan segera Kembali lagi Untuk Memenuhi Harapan Masyarakat Yang ada Disini Oke Kaseto Untuk adik-adik Kita Orang tua Orang tua Yang di Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang sudah Ingin sekali Kaseto Datang Tapi belum Bisa Masih Diatur Jadwalnya Apa Yang Paling Disampaikan Oleh Kaseto Dan Orang tua Kepada Mereka Ini Pagi Ini Kaseto Iya Kami Kami Juga Mohon Kepada Para Orang tua Untuk Menjadi Relawan Bagi Putra Putrinya Sendiri Jadi Kami Cukup Menengarkan Kandol Ayat Dan Bunda Adalah Relawan Yang Terhebat Bagi Putra Putrinya Jadi Dengan Cukup Memberikan Senyuman Memberikan Belayan Mendengarkan Keluhan Atau Suara Mereka Kepediaan Hati Mereka Dan Seterusnya Banyak Berdiskuti Dengan Putra Putri Tercinta Itu Adalah Salah Satu Upaya Yang Paling Dasyat Untuk Bisa Memulihkan Kondisi Kejiwaan Anak-anak Yang Terguncang Alam Ini Yang Terakhir Kaseto Kalau Masih ada Orang Atau Donatur Yang Ingin Membantu Adik-adik Kita Di Tempat Bencana Apa Yang Paling Perlu Dibantu Untuk Adik-adik Kita Di Sana Ya Saya Kira Selain Bantuan Moril Jadi Dengan Berawannya Memberikan Semangat Memberikan Semacam Treatment Psikologis Juga Tadi Semakanan Berbuki Kemudian Tempat-tempat Yang layak Di dalam Ini Mungkin Beberapa Memang Masih ada Di Rumah Atau Duduk-uduk Tapi Beberapa Anak Masih ada Yang Sakut Jadi Lebih Nyaman Berada Di Tenda Kemudian Juga Ada Keluhan Anak Berani Pulang Ke rumah Nah Mungkin Juga Bagaimana Membangun Infrastruktur Kembali Yang Korang-korang Dan Dari Tempat-tempat Yang Asal Mereka Begitu Oke Terima 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 Sosial Juga Dari Rumah Aman Hansen Hanagani Jadi Kami Coba Untuk Terus Bersinergi Dengan Kementerian Sosial Salam Kak Seto Untuk Semua Yang Pagi Ini Akan Melakukan Kembali Kerja-kerja Sosial Terima Kasih Selamat Pagi Salam Sehat Kasih Selamat Pagi Selamat Pagi Ketua LPAI Seto Mulyadi Baru Saja Bersama RRI Berdengar Menyampaikan Informasi Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Pihaknya Lembaga Perlimuan Indonesia Indonesia